assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel media ina pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan sharing informasi bagaimana sih cara update perangkat lunak di Samsung Galaxy untuk edisi kali ini cara update perangkat lunaknya itu adalah di Samsung Galaxy M20 biasanya nih teman-teman jadi kalau nanti ada update perangkat lunak di HP Samsung kalian maka itu akan muncul di jendela notifikasi Nah kalau pun tidak kalian bisa mengeceknya di pengaturan atau setting Nah di sini saya akan coba sharing bagaimana sih cara update perangkat lunak yang informasinya itu langsung dari jendela notifikasi nah tampilannya seperti ini teman-teman nanti ada notifikasi update perangkat lunak kita tinggal klik saja kemudian kita tinggal memilih apakah nanti akan didownload atau langsung seperti ini kalau di sini saya akan langsung mengunduhnya Oke lanjut langsung sambil kita menunggu ini lumayan cepet ya kalau untuk update kali ini karena mungkin fitur-fitur tambahan yang di-update itu lebih sedikit Oke kita sambil menunggu setelah nanti selesai sampai ujung itu nanti ada perintah apakah mau di-install sekarang atau nanti dijadualkan instalasinya saya pilih untuk install sekarang setelah tadi kita mengklik install sekarang maka nanti akan ada tampilan seperti ini ya di dalamnya ada tulisan pembaharuan sistem Android ini merupakan proses yang harus dilalui saat update perangkat lunak Oh iya teman-teman jadi nanti dengan sendirinya HP kita itu akan non-aktif dan akan hidup kembali namun tampilan ketika dihidupkan itu atau hidup kembali itu adalah jumlah persenan dari proses instalasi yang sedang dilakukan nah seperti ini ya tampilannya itu dimulai dari persenan awal sampai nanti 100% kita tinggal menunggu saja karena proses ini lumayan lama juga kita bisa sambil santai-santai dan sebagainya oke tidak hanya cukup sampai disitu setelah nanti ponsel tersebut hidup kembali atau aktif maka langsung melalui proses pembaharuan dari semua aplikasi atau fitur-fitur yang ada di HP tersebut nanti tampilannya akan seperti ini setelah proses instalasi telah dijalankan maka nanti di akhir ada notifikasi bahwa ponsel kita telah berhasil diperbarui sekian untuk video kali ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati